A'udhu billahi minash shayqanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari Burah Mawati Akbar, Ustaz, apakah makan kurma ajwa itu jika menimbulkan reaksi mual dan buang-buang air, itu berarti terjadi detoksifikasi di tubuh kita, dokter. Ya baik, bismillah. Jadi menarik ini pertanyaan. Jadi Rasulullah s.a.w. menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa mengkonsumsi atau makan kurma ajwa khususnya, ada kurma ajwa alia, seperti ini kurang lebih bentuknya, itu ternyata bisa menghilangkan atau mencegah sihir dari seseorang dari pagi itu hingga petang. Dan memang ternyata kalau ada sesuatu yang didoakan atau dikhususkan Nabi seperti itu, biasanya memang tubuh manusia, kalau memang ada masalah secara ruhiyahnya, itu biasa akan terganggu. Saya pernah mendapatkan kisah dari seorang sahabat saya, seorang ustadz juga, yang dia memberikan kurma ajwa, khususnya kurma ajwa alia, itu kepada seorang yang ternyata, Masya Allah dia bilang ketika habis makan itu, tiba-tiba kelakuannya berubah, jadi marah-marah segala macam. Bahasanya mungkin ya jini keluar. Nah, namun ya dalam konteks tadi Ibu menyatakan ketika habis makan ini tadi, kemudian Ibu mual, kemudian diare, nah saya mencoba memilah menjadi dua hal di situ. Hal pertama, ya mungkin tubuhnya memang bereaksi secara ruhnya dengan kurma ajwa tadi. Artinya memang ada gangguan, maaf, sihir atau jin dalam tubuh Ibu mungkin ya. Ini analisa saya aja, karena saya nggak lihat. Atau yang kedua memang ini masalah fisik. Fisik berupa tadi ya, mungkin detox mungkin, atau mungkin nggak cocok, karena ada juga orang yang habis makan kurma, nggak usah kurma ajwa lah ya, kurma biasa kadang-kadang ada yang mual juga gitu loh. Nah, yang lebih paham Ibu. Jadi, Ibu mungkin saran saya sih coba bisa diulang mungkin. Dilihat dan Ibu pelajari lagi gejala-gejala orang yang terkena gangguan jin atau sihir seperti itu. Jadi, ketika terkena, misalkan kita lihat nih kalau orang-orang yang habis dirukiah itu kan kena muntah, kemudian mereka maaf, buang air kecil gitu ya. Karena itu salah satu reaksi dari orang yang sudah sebelah mungkin makhluk itu atau jin itu keluar. Itu juga bisa. Maka tadi saya menganalisa, karena kan saya nggak tahu. Jadi, mungkin bisa jadi memang itu masalah fisik saja di badan Ibu, mungkin detox, mungkin nggak cocok, atau memang ada masalah yang lain. Nah, mungkin itu untuk menelitinya atau mengamatinya, mungkin lebih baik datang ke Ustadz yang ahli rukiah juga, syariah pastinya. Atau mungkin, ya Ibu coba lagi, makan lagi gitu kan. Tambah lagi, kurma ajwanya misalkan tujuh butir gitu ya. Itu mungkin dari situ akan ketahuan. Ini masalahnya nyata kayaknya jiwa saya terganggu nih gitu kan. Karena nggak, banyak orang nggak sadar misalkan, artinya jiwa kita atau mungkin ruh kita atau mungkin hati itu gampang sekali ya. Tergoda ya, dengan hal-hal yang sifatnya non-fisik ya. Saya pribadi pernah dulu kena. Jadi, nggak tahu penyakitnya apa gitu kan. Demam, kemudian sakit kepala pada waktu tertentu. Jadi, akhirnya kesimpulan saya dan beberapa teman-teman itu kayaknya ini kena airin gitu ya. Seperti itu. Jadi, hati-hati. Terutama bagi kita yang banyak berhubungan dengan dunia sosmed. Jadi, hati-hati misalkan dengan foto gitu ya. Wallahualam. Surah Al-Fatihah